Intro Halo pemirsa, kembali bersama saya Salsa Della Adinda. Kami telah menyiapkan berita-berita teraktual dalam sepekan yang tersaji dalam Top 5 Monologis TV pekan ini, Minggu 6 Desember 2020. Informasi pertama terkait penolakan penutupan akses jalan sepihak, membuat masyarakat kelompok pengelola ikan asin di Jalan R.E. Marta di Nata, Lempasing, Desa Sukamaju, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, menggelar aksi masa. Warga mengkuasakan ke LBH Bandar Lampung untuk melakukan somasi terhadap PT Sarana Mitra Beton. Masyarakat kelompok pengelola ikan asin di Jalan R.E. Marta di Nata, Lempasing, Desa Sukamaju, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, menolak penutupan akses jalan sepihak oleh PT Sarana Mitra Beton. Penolakan masyarakat dilakukan dengan aksi masa yang dilakukan di depan proyek pembangunan pagar yang menutup akses jalan menuju tempat pengelolaan ikan asin. Penolakan warga beralasan, pasalnya jalan tersebut adalah akses satu-satunya yang digunakan warga untuk melakukan aktivitas pengasinan ikan. Sebelumnya warga menggunakan tempat tersebut tercatat sejak tahun 1990 sejak dipindahkan dari TPI Gudang Lelang, Bandar Lampung. Jalan selebar kurang lebih dari 2 meter itu sudah ada sejak tahun 90-an dan memang biasa digunakan warga untuk beraktivitas keluar masuk mengakut barang pengelolaan ikan asin. Sebagai reaksi terhadap penolakan warga tersebut, pihak perusahaan melalui perwakilannya yang mengatasnamakan sebagai koordinator pengamanan menyambangi warga bersama dengan pihak kepolisian dari Polsek Teluk Betung Barat. Sempat dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh polisi, namun tidak menemui titik terang karena pihak perusahaan tetap mengklaim memiliki sertifikat tanah yang mencakup seluruh badan jalan serta kekeh akan mendirikan pagar sembari berdalih. Akan memberikan akses pintu selebar 1,5 meter untuk akses jalan warga serta memperlakukan wajib lapor. Sementara akses diberikan hanya dari jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. LBH Bandar Lampung mengecam penutupan akses jalan tersebut. Kepala Divisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya LBH Bandar Lampung, Sumendra Jawardi, menugah penutupan jalan dilakukan untuk memuluskan upaya perusahaan untuk mengusir masyarakat dari lokasi sehingga dapat memudahkan proses-proses perusahaan untuk menguasai lahan. LBH Bandar Lampung yang telah diberikan kuasa oleh 86 masyarakat pengelolaan ikan asin, berencana akan mensomasi dan meminta klarifikasi kepada pihak perusahaan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Monologis TV Kita beralih ke Tanah Cendrawasi, Bupati Maibrat, Papua Barat. Bernard Sagrim secara simbolis menyerahkan surat keputusan. Bagi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2018, serta SK kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2020, kepada sejumlah pegawai eselon di lingkungan Pemkap setempat. Pemerintah Kabupaten Maibrat, Papua Barat, menyerahkan surat keputusan SK bagi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2018, serta SK kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2020, kepada sejumlah pegawai eselon di lingkungan Pemkap setempat. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Maibrat. Bernard Sagrim didampingi oleh Sekda Joni Wei di lapangan apel kantor Bupati Maibrat. Senin kemarin, Bernard Sagrim mengatakan, dengan adanya penetapan dan penyerahan SK CPNS formasi tahun 2018, maka tinggal mulai tugas bagi calon pegawai negeri sipil di lingkung Pemda Maibrat, terhitung mulai 1 Desember 2020. Itu berarti bahwa calon pegawai sudah bisa melapor diri ke masing-masing SKPD atau unit kerja penempatan yang telah dipilih. Sagrim menjelaskan, meskipun calon pegawai telah menerima SK dan melapor ke SKPD atau instansi masing-masing, namun itu bukan berarti bahwa semua tahapan telah berakhir. Sebab masih ada dua tahap lagi yang harus dilalui, sebelum resmi dinyatakan sebagai pegawai negeri sipil. Kedua tahapan itu adalah tahap uji coba dan perajabatan. Terus pilihan seperti Bapak jelaskan tadi, dengan pilihan-pilihan. Dan juga tadi Bapak sudah sampaikan, mungkin mereka lebih mengerti bahwa ini proses yang bukan gampang. Baru awal itu mereka yang pilih sendiri, OPD-nya. Kalau salah pilih, mereka berada, Bapak macam tadi Bapak bilang, kalau pilih di PU senior, itu dalam persaing karena semua menyencah SKPD itu. Tapi kalau dia pilih senior di Dinas Perumahan atau Inspektorat atau di... Sagrim juga berharap bagi calon pegawai negeri sipil yang akan ditempatkan baik di Dinas maupun di pelosok-pelosok Kabupaten Maiberat, seperti tenaga kesehatan dan guru, agar selalu betah di tempat dan menjalankan tugas yang telah diembannya. Terkait SK kenaikan pangkat, Sagrim pun berharap SK tersebut kiranya dapat memotivasi para pegawai, terutama pimpinan OPD yang ada di lingkup Pemda Maiberat, untuk terus memacu semangat bekerja dalam memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Maiberat, melalui kasubit mutasi dan kepangkatan, Gerarda Kore menjelaskan, secara keseluruhan pegawai yang naik pangkat untuk periode 1 Oktober 2020, sebanyak 132 orang. Dua orang di antaranya golongan 4C, dengan pangkat pembina utama Madya, yakni Ferdinandus TAA dan Victor Solosa, yang merupakan ranah BKN Pusat. Sementara golongan 3D ke bawah totalnya ada 69 orang. Sisa dari itu masih di proses SK kenaikan pangkatnya di BKN. Sementara untuk calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2018 sendiri, secara keseluruhan ada sebanyak 542 orang, dengan rincian 192 orang tenaga pendidik, 99 tenaga kesehatan, dan 241 tenaga teknis atau umum. Gerarda menambahkan, usai penerimaan SK secara simbolis yang dibuka oleh Bupati, pihaknya akan melanjutkan dengan pembukaan proses pengambilan SK secara keseluruhan bagi para CPNS. Pengambilan dimulai berdasarkan abjad nama para calon pegawai itu sendiri. Sementara syarat pengambilan SK adalah membawa KTP dan kartu pendaftaran SSCN. Beralih ke kabar selanjutnya, kebakaran yang melanda kantor Bang Lampung Cabang Tanggamus pada akhir pekan lalu. Peristiwa tersebut diduga disebabkan kosleting listrik di dalam gedung berlantai 2 yang berada di area pasar Kota Agung. Kantor Bang Lampung Cabang Tanggamus terbakar Sabtu siang. Peristiwa tersebut diduga disebabkan kosleting listrik di dalam gedung berlantai 2 yang berada di area pasar Kota Agung tersebut. Api cepat membesar di lantai 2 kantor BPD tersebut sebab terlihat banyak material kertas di sana. Menurut Bahrul Saksi Mata di lokasi kejadian, kebakaran berawal dari atap gedung bagian belakang yang terlihat kumpalan asap kecil dari AC ruangan kantor lantai 2 gedung Bang Lampung. Tidak berselang lama, asap tersebut menjadi kobaran api yang makin membesar dan menyebar sampai ke seluruh ruangan di gedung tersebut. Kabupaten Damkar Kabupaten Tanggamus Asmuni mengatakan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Akan tetapi, kerugian material diperkirakan ratusan juta. Sekarang ini informasi jam setengah 11. Udah itu, Damkar kita turunkan 4 mobil Damkar yang kita turunkan dengan personel sekitar 20 orang. Untuk kepadama sendiri sekitar berapa jam Bang? Dari kejadian sampai sekarang Bang? Membutuhkan waktu sekitar 4 jam, 5 jam. Karena dia untuk pendinginan itu lama. Dari Tanggamus Lampung, Amiruddin Rahman, Monologis TV. Di urutan keempat terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Oknum Kades Rimahi, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Korban penganiayaan Roin bin Saman mengancam. Melaporkan Kades tersebut kemabes Polri. Roin bin Saman, 49 tahun, berencana melaporkan DA Oknum Kepala Desa Srimahi, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, kemabes Polri terkait kasus dugaan penganiayaan. Roin sebelumnya melaporkan kasus yang dialaminya, Kepolaris Metro Bekasi. Namun dia menilai, hingga kini kasusnya belum ada kejelasan dan pelaku tidak ditahan. Hanya diminta klarifikasi. Ya yang saya tahu baru sampai di BAP saja Pak, Mbak BAP saya. Tapi penjelasannya yang memukul saya itu belum sampai ada ketahuan Pak gimana caranya. Jadi belum ada tindakan selanjutnya. Tapi apakah sudah dipanggil dia Pak, pihak dari pelaku itu oleh pihak daripada kepolisian? Ya yang saya tahu saya dia sudah sedapet undangan Pak. Kapan? Itu dapet undangannya hari Sabtu. Hari Sabtu. Sabtu lupa lalu. Sabtu Lepan. Terus sampai sekarang ini belum ada kabel berita dari kepolisian Pak. bahwa belum ada informasi ke Bapak seperti apa sebenarnya kita ulas lagi Pak Bapak waktu laporan pas kejadian di tanggal berapa tanggal? tanggal 9 9 November 2020 nah terlaporan terus Bapak BBAP tanggal? tanggal 16 tanggal 16 baik, nah dengan adanya informasi dipanggilnya pelaku tersebut sampai saat ini tembusan ke Bapak selaku korban belum? belum ada seperti itu adakah dari pihak-pihak yang lain atau Bapak mengajukan kuasa hukum atau lawyer atau seperti apa? belum ada rencana Pak untuk mengajukan itu? insya Allah ada Pak ada rencana Pak ya harapan Bapak nih Pak ya sampai saat ini kan artinya proses hukum Bapak sedang berjalan harapan Bapak sediakan ya Pak? harapan saya secepatnya Pak untuk diketahui Roin Bin Saman merupakan korban penganiayaan yang dilakukan KD Serimahi korban dihantam helm oleh oknum KD tersebut kasus itu bermula diduga terkait proyek pengerjaan turap atau dinding penahan tanah di perumahan Serimahi Residence dari Bekasi Jawa Barat Gusti Suryo Wigatyo Monologis TV di urutan terakhir ada kabar dari Mesuji Lampung Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengukuhkan pelopor perdamaian Indonesia di Kompleks Taman Kehati Mesuji Lampung Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengukuhkan pelopor perdamaian Indonesia di Kompleks Taman Kehati Mesuji Lampung Selasa Siang kemarin Mensos menyampaikan Kementerian Sosial RI bersama dengan korps relawan mewakili semangat pekat dan kerja keras dalam menjaga keserasian sosial dalam memelihara persatuan dan kesatuan Menurutnya Indonesia memiliki hampir 1.500 suku bangsa yang tersebar di 17.000 pulau Ini adalah kekayaan yang harus dijaga bersama dengan toleransi saling menghargai dan menghormati agar kita dapat hidup damai berdampingan Sementara data statistik potensi desa 2018 menunjukkan hampir 3.150 atau 3,75% dari total 84.000 desa di Indonesia rawan konflik sosial dan menjadi ajang perkelahian masal Mensos mengatakan saat ini dan sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan ke depan imbas pandemi COVID-19 ini ibarat mengembus api dalam sekam dapat memantik perbedaan dan ketegangan menjadi konflik sosial terbuka Pada sisi lain ada harapan yang tidak kunjung padam pengalaman membuktikan keberhasilan tokoh masyarakat tokoh agama dan para relawan lainnya untuk memelihara nilai-nilai kearifan lokal menyelesaikan konflik sosial dan mewujudkan kembali keserasian sosial dia menjelaskan pelopor perdamaian beranggotakan hampir 1.500 relawan di seluruh Indonesia relawan pelopor perdamaian adalah peredam potensi perpecahan menurutnya pelopor perdamaian berbeda dengan tagana yang datang dengan seragam mencolok dari luar wilayah bencana dan melakukan tindakan yang cepat di lapangan relawan pordam adalah para relawan lokal yang bekerja dengan senyap selalu ramah bertutur lembut dan berdada lapang sebagai aset kementerian sosial korps relawan pelopor perdamaian sudah dilatih diorganisasi dan didukung untuk memelihara perdamaian termasuk melalui layanan dukungan psikososial dari Mesuji Lampung Ahmad Fauji Monologis TV Demikian Top 5 Pekan ini Minggu 6 Desember 2020 Jangan lupa like share komen dan subscribe channel Monologis TV Salam referensi Cerdas Cerdas Jangan lupa